Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ucapkan. Sirah mubalarah. Sama-sama teman-teman ya. Sirah mubalarah. Apakah sirah mubalarah itu? Silahkan dibaca Syekh Malik. Adalah kata sifat yang menunjukkan perbandingan atau menggunakan kata lebih atau tingkatan teratas menggunakan kata paling. Nah, sahih. Jadi dia dua ya. Sirah mubalarah itu untuk perbandingan. Satu yang ini lebih tinggi dari yang ini. Menggunakan kata lebih-lebih. Atau teratas. Yaitu menggunakan kata paling. Paling. Paling tinggi. Kita lihat contohnya di sini. Kabirun artinya? Mahabesar. Kemudian berubah menjadi? Akbaru. Artinya? Lebih besar. Paling besar. Ya. Lebih besar ini menyatakan perbandingan. Kalau paling besar menyatakan teratas gitu ya. Jadi dua kata ini. Lebih besar, paling besar. Akbaru. Lihat perubahannya di sini. Ada kabirun. Ada huruf ya. Kemudian menjadi akbaru. Ditambah hamzah. Ya-nya dihapus. Karena ya ini juga bukan asli. Tambahan ya-nya itu ya. Aslinya kaf, bak, roro. Aslinya. Ditambah ya. Kabirun. Kita berubah menjadi akbaru. Artinya lebih besar. Paling besar. Contoh berikutnya. Alimun. Artinya? Mahamangatawi. Berubah menjadi? A'lamu. Artinya? Kami mengatahui. Paling mengatahui. Ya. Bisa salah satunya. Kemudian. Lihat juga bentuknya. Alimun. Ada ayaknya. Dihapus. Kemudian ditambah dengan hamz. Zah di sini. Insya Allah. Mudah sekali. Kemudian rahimun. Maha penyayang menjadi? Arham. Ya. Artinya? Lebih menyayangi. Paling menyayangi. Ya. Betul. Caranya juga sama. Ya-nya dihapus. Kemudian ditambah hamz. Hamz. Arhamu. Seperti itu ya. Mudah ya? Langsung. Coba. Khabirun menjadi? Akbaru. Alimun. A'lamu. Rahimun. Arhamu. Umtaz. Mudah ya? Teman-teman dicoba. Selanjutnya. Contoh penggunaan superlatif atau sirah mubalarah di dalam buku kita ada di halaman 25. Halaman 25. Nah, di sini nih. Halaman 25. Di nomor yang tiga. Lihat di situ ada nomor tiga. Lihat ke layar lagi ya. Di sini Alif. Yang Alif. Dibaca. Syekh Malik. Allahu akbaru. Allahu akbaru minal khalqi. Nah. Allahu akbaru min kulli syai'in. Nah. Di sini ada akbaru. Akbaru. Ini sirah mubalarahnya. Ya. Akbaru. Nah. Nah, artinya apa? Allahu akbaru. Akbaru tadi, sirah mubalarah, bisa bermakna perbandingan lebih atau teratas paling. Paling. Lebih besar atau paling besar. Di sini Allahu akbaru artinya paling besar. Karena tidak ada perbandingan di sini. Allahu akbaru. Ya sudah. Allah paling besar. Nah, tapi kalau yang di bawah. Allahu akbaru min. Min artinya dari. Allah akbaru minal khalqi. Dari al-khalqi. Dari al-khalqi. Al-khalqi, yakni ciptaan. Atau makhluk. Maka di sini akbarnya bermakna lebih. Karena ada min. Ada perbandingan. Ada dari. Allah akbar min al-khalqi. Allah lebih besar. Min dari makhluk. Makhluk. Begitu ya. Min. Ini min asalnya. Min. Seperti di bawah. Min. Kemudian menjadi min al-khalqi. Karena di sini al-khalq ini. Hamzah wasal a. Al-khalqi. Ini a-nya ini. Fathanya dipindahkan ke nun. Jadi nunnya jadi min al-khalqi. Tama. Selanjutnya yang bawah. Silahkan dibaca. Allahu akbaru min kulli syai'in. Ya ini artinya jadi apa nih? Allah. Allah lebih besar. Lebih besar. Dari segala sesuatu. Dari segala sesuatu. Min. Sama dengan di atas min. Di sini minnya tetap sukun. Karena huruf setelahnya hidup. Kalau ini min. Diganti fathak. Karena huruf setelahnya tadi. Hamzah wasal. Hamzah wasal. Jadi min al-khalqi. Ini min kulli syai'in. Ini kalau dibacanya satu-satu. Jadi gini nih yang atas nih. Allahu akbar min al-khalqi. Min. Min al-khalqi. Rancu kan? Jadi min al-khalqi. Gitu ya. Nah selanjutnya yang ba. Coba kita artikan yang ba ya. Allahu a'lamu. Ini teratas atau perbandingan nih? Allahu a'lamu. Teratas. Teratas. Artinya Allah. Allah lebih mengataui. Lebih mengataui itu perbandingan. Allahu a'lamu. Allah paling mengataui. Paling mengataui. Boleh enggak kita artikan lebih mengataui? Boleh saja sih sebenarnya. Allahu a'lamu. Allah lebih mengataui. Betul. Allahu a'lamu. Allah paling mengataui. Boleh juga. Tapi memang kalau tidak ada perbandingan tadi. Lebih tepat kita artikan. Teratas. Teratas. Paling gitu ya. Paling. Allahu a'lamu. Allah paling mengataui. Kemudian Allahu a'lamu minal khalti. Apa itu artinya? Allah lebih mengetahui dari makhluk. Ya. Sahih. Allah lebih mengetahui di sini. Dari makhluk. Makhluk. Kemudian yang ketiga. Allahu a'lamu min kulli ahad. Artinya? Allah lebih mengetahui dari. Siap orang. Ya. Siap orang. Siap orang sahih. Jadi gini teman-teman. Di sini perhatikan kata ahad. Ada shayi. Dan ahad. Kalau shayi itu sesuatu. Kullu shayi. Segala sesuatu. Kalau ahad itu seseorang. Kullu ahad setiap orang. Kullu ahad setiap orang. Ya. Ini yang bernyawa lah. Ahad itu. Bisa malaikat, jin, manusia gitu ya. Jadi kullu ahad. Yang berakal. Berakal dan bernyawa. Kullu ahad. Kalau kullu shayi. Bisa semuanya. Yang berakal masuk. Yang tidak berakal masuk. Yang bernyawa masuk. Yang tidak juga masuk. Ya. Min kulli ahadin. Min kulli shayi. Nah. Kemudian. Kita lanjutkan lagi. Masih dicontoh di halaman 25. Masih nomor 3. Yang jim. Silahkan dibaca. Allahu arhamu. Allahu arhamu minal khalqi. Allahu arhamu min kulli ahad. Nah. Allahu arhamu. Yang pertama. Ini kira-kira teratas atau perbandingan nih. Allahu arhamu. Teratas. Jadi artinya. Allah paling menyayangi. Mumtaz. Kemudian yang kedua. Artinya. Perbandingan atau paling atas nih. Allahu arhamu minal khalqi. Perbandingan. Perbandingan. Berarti menggunakan kata. Lebih. Lebih. Nah. Artinya. Allah lebih menyayangi dari makhluk. Nah. Sahih. Yang ketiga. Perbandingan atau teratas. Perbandingan. Tama. Artinya jadi. Allah lebih menyayangi dari setiap orang. Ya. Setiap orang. Setiap seseorang. Atau setiap makhluk yang berakal. Yang di manusia. Jin. Dan malaikat. Tama. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Sekarang juga contoh penggunaan sirah mubalaga. Atau superlatif. Halaman 27. Bagian alif. Ya. Kita buka bukunya. Sefat Don. Halaman 27. Bagian alif. Nah. Bagian alif ya. Lihat di layar. Silahkan. A'lamu. Artinya apa nih? Lebih mengetahui. Paling mengetahui. Nah. Lebih mengetahui. Atau. Paling mengetahui. Kalau sendiri bisa dua ya. Bisa lebih. Bisa apa? Paling. Kalau kita masuk ke kalimat. Ya tinggal disesuaikan saja. Ini paling atau lebih. Atau disesuaikan saja. Seperti Allahu'alam. Ini cocoknya apa nih? Paling. Paling. Jadi Allah. Ya teratas. Jadi Allah. Allahu'alamu. Allah paling mengetahui. Ya begitu. Paling mengetahui. Kalau kita bilang lebih mengetahui. Sebenarnya juga tidak apa. Boleh juga. Kemudian Muhammadun A'lamu. Ini cocoknya Muhammad paling mengetahui atau lebih mengetahui? Lebih. Lebih ya. Karena makhluk ya. Nabi Muhammad lebih mengetahui dari sahabat-sahabat semua. Yang ada dari kita semua. Karena Nabi dapat informasi dari Allah. Yang A'lam. Yang maha mengetahui. Yang paling mengetahui. Nah sekarang ada yang sering kita dengar. Allahu'alamu. Dalam hadis. Ketika sahabat ditanya nih. Apakah kalian tahu tentang A, B, dan C? Kemudian sahabat mengatakan. Allahu'alamu. Rasuluhu. A'lamu. Nah disini artinya. Lebih. Allah dan Rasulnya lebih. Lebih mengetahui. Coba baca. Allahu'alamu. Rasuluhu. A'lamu. Baca. Allahu'alamu. Rasuluhu. A'lamu. Nah. Sahih. Itu di dalam hadis banyak ya. Nah ini artinya. Lebih mengetahui. Allah paling mengetahui. Kemudian. Nabi Muhammad lebih mengetahui. Kemudian. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah. Kita lanjutkan. Masih di halaman 27. Contohnya yang Mbak. Yang Mbak. Kita lihat disini. Nah. Baca. Silahkan. Akbaru. Nah. Allahu'akbaru. Nah. Assama'u akbaru. Nah. Assama'u akbaru minal ardi. Masya Allah. Artikan akbaru artinya lebih besar atau paling besar. Mumtaz. Kemudian. Allahu'akbar. Allah paling besar. Mumtaz. Kemudian. Assama'u akbaru. Langit lebih besar. Lebih besar. Nah. Allah paling besar. Allahu'akbar. Dalam takbir. Kita selalu. Takbir. Allahu'akbar. Arti tekstualnya Allah paling. Paling besar. Tapi. Bisa juga kita artikan Allah maha. Besar. Maha itu kan yang paling. Maha besar. Jadi itu penyesuaian bahasa. Ya. Maha besar. Kemudian. Assama'u akbaru. Artinya. Langit. Lebih besar. Lebih. Kalau langit tidak paling besar. Jadi lebih besar. Kemudian. Assama'u akbaru. Al-Ardi. Artinya. Langit. Lebih besar. Dari bumi. Nah. Sahih. Ya. Karena ada yang lebih besar dari langit. Langit kedua. Ketiga ada ars. Lebih besar lagi. Masya'u. Nah. Masya'Allah. Sekarang ke-6. Contoh penggunaan superlatif. Atau siromu gullara. Masih di halaman 27. Bagian bak. Bagian bak. Nah. Silahkan dilihat di sini. Nah. Syai'un. Untuk baca dulu. Nah. Syai'un. Syai'un kabirun. Syai'un akbaru. Syai'un akbaru min syai'in. Nah. Artinya. Syai'un tadi. Sesuatu. Syai'un kabir. Kabir untuk apa? Besar. Besar. Syai'un kabir. Sesuatu yang? Besar. Besar. Tidak boleh kita katakan kabirun. Untuk sesuatu maha besar. Tidak besar. Kabir. Maha besar. Hanya untuk? Allah. Jadi kabir ini. Artinya besar. Kalau kita sambung dengan syai'un kabir. Artinya sesuatu yang? Besar. Kalau Allah kabir. Allah maha? Allah maha besar. Maha besar. Itu penyesuaian makna ya. Syai'un kabir. Jadi artinya? Sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar. Kita ke syai' dulu. Kembali ke syai' di sini. Sesuatu tadi ya. Artinya sudah ya. Kemudian kita lihat lagi. Syai'un kabir. Artinya tadi. Sesuatu yang? Besar. Kemudian syai'un akbaru. Apa artinya? Sesuatu yang lebih besar. Ya. Betul. Sesuatu yang lebih besar. Atau sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih besar. Nah. Sampingnya. Syai'un akbaru min syai' Sesuatu lebih besar dari Dari Sesuatu. Sesuatu. Jadi syai'un akbaru min syai'in. Sesuatu lebih besar dari Sesuatu. Nah. Sahih. Kemudian contoh lagi. Nah. Itu kan sudah tuh di buku. Bagaimana di buku tadi diajarkan cara penggunaan Super. Super live ya. Diulangi-ulangi saja. Yang tadi. Yang sudah kita bahas. Allahu akbaru. Allahu akbaru. Kemudian Allah. Contohnya. Seperti. Akbaru. Allahu akbaru. Assama'u akbaru. Assama'u akbaru min al-aruh. Dan lain sebagainya ya. Seperti tadi. Syai'un. Syai'un kabirun. Syai'un akbaru. Syai'un akbaru min syai'in syai'in. Nah. Sekarang kita lihat contoh lain. Yang ini tidak ada di buku. Tapi kita datangkan disini untuk mempermudah. Atau menambah wawasan mahamad. Karim. Kita lu'u arti karim. Artinya mahamulia. Maha'ulia. Kita ubah menjadi. Syirah mubalara menjadi. Akramu. Akramu. Yaitu lebih mulia atau. Maling mulia. Maling mulia. Azimun. Ya. Kita ubah menjadi. Syirah mubalara. Bentuknya menjadi. Azimun. Artinya. Lebih agung atau. Paling agung. Kemudian kata fadil. Artinya utama. Kita ubah menjadi. Syirah mubalara. Maka. Afdalu. Afdalu. Lebih utama atau paling. Paling utama. Afdal. Itu benar. Mengerti kan? Afdal. Ini afdal dari ini. Yang ini dari kata. Fadil. Utama. Atau fadilah. Utama. Kemudian menjadi. Afdalu. Uruh pertamanya apa? Fadil. Fa. Fa. Fa nya disukunkan. Af. Afdal. Kasih Hamzah. Fathah. Af. Afdalu. Maka afdal artinya. Lebih utama. Lebih afdal. Lebih afdal. Gitu ya. Kemudian contoh lain. Contoh lain dari. Kata. Syirah mubalara. Atau superlatif. Contohnya. Syirifun. Mulia juga. Artinya sama. Mulia juga. Menjadi. Ashrafu. Ingat ya. Huruf pertamanya apa? Syirin. Ya. Syirah disukunkan. Kemudian sebelumnya dikasih. Hamzah. Hamzah Fathah. Ya. Ashrafu. Lebih mulia. Lebih mulia. Atau. Paling mulia. Kemudian. Hasanun. Kata Hasan memang tidak ada yaknya ya di sini. Hasan. Artinya baik. Hasan. Baik. Dirubah menjadi syirah mubalara menjadi. Ahsanu. Ahsanu. Atau. Lebih. Baik. Atau paling baik. Nah. Ahsan. Ini Ahsan. Ini Ahsan. Ahsannya seperti ini. Sudah cukup familiar kata Ahsan ini ya. Nah. Jadi Ahsan itu kata syirah. Mubalara. Kemudian Ali. Nah. Ali ini tinggi artinya. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Bagaimanakah menjadi syirah mubalara. Ahla. Ahla itu ada di bacaan Subhanallah. Ahla. Apa itu? Sujud ya? Sujud ya. Jadi Ahla ini artinya? Tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi atau? Paling tinggi. Paling tinggi. Ahla. Lebih tinggi. Paling tinggi. Dari kata apa? Ali. Aliyun. Aliyun. Ali itu artinya tinggi teman-teman. Ali. Tinggi. Lebih tinggi. Paling tinggi menjadi? Ahla. 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 Lebih tinggi. Jadi Subhana. Maha Suci. Rabi. Tuhan. Tuhan. Huku. Al-A'la. Yang? Yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Jadi kata A'la itu dari kata asalnya adalah Aliyy. Ali. Ali artinya tinggi. A'la artinya? Lebih tinggi atau paling tinggi. Baik. Selesai kita sampai sini. Sekarang anak mau review ya. Sekarang Antum buat silahubanlah dari kata-kata yang anak sebutkan. Misalnya. Sharifun Ashrafu Karimun Akramu. Siap? Jawab. Teman-teman siap ya. Kita tanya teman-teman aja ya. Ya. Bismillah. Teman-teman. Yang pertama nanti dibantu Syekh Malik ya. Yang pertama Rahimun. Jadi. Rahimun. Rahimun. Jadi. Hafzah. Ya. Arhamu. Arhamu. Mumtaz. Karimun Akramu. Mumtaz. Kabirun Akbaru. Sharifun Ashrifun Ashrafu. Oh iya. Sharif. Karena rakyat asra ya. Yang hilang itu ya. Iya. Yang hilang. Jadi bukan Ashrifun. Ashrafu. Nah. Kemudian apa lagi? Misalnya. Aliun. A'la. A'la. Hasanun. Ahsanun. Fadilun. Afzul. Nah. Jadi kalau ada teman-teman punya anak. Akram. Artinya. Lebih. Mulia. Atau paling. Mulia. Kalau Ashraf. Lebih mulia. Paling. Mulia. Gitu ya. Akram dari kata Karim. Ashraf dari kata. Sharif. A'azham. Dari kata. Azim. A'lam. Dari kata. A'lam. Dari kata. A'lam. Dari kata. Ali. Halim. Akbar dari kata. Kabir. Kabir. Arham dari kata. Rahim. Rahim. Ashraf dari kata. Sharif. Akram dari kata. Kari. Afdol dari kata Afdol dari kata Fadil Fadil Ahsan dari kata Hasan Ini sahabat-sahabat mudah insya Allah Mudah-mudahan bermanfaat Diulang-ulangi, diikuti-ikuti khususnya bagian belakang tadi Untuk ulang-ulangi bersama kami Cara membacanya Kita tutup dengan kafar dan musri Terima kasih teman-teman Sampai ketemu di faedah berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh